Pemirsa tingginya curah hujan yang melanda kota Medan menyebabkan sejumlah kawasan Medan banjir pada Senin 28 Februari 2022. Penyebab banjir bukan hanya tingginya curah hujan, namun juga disebabkan belum maksimalnya. Pembuangan air ke saluran drainase yang langsung crossing ke drainase primer atau sungai dengan baik. Tingginya curah hujan yang melanda kota Medan menyebabkan sejumlah kawasan Medan banjir pada Senin 28 Februari 2022. Penyebab banjir bukan hanya tingginya curah hujan, namun juga disebabkan belum maksimalnya pembuangan air ke saluran drainase yang langsung crossing ke drainase primer atau sungai dengan baik. Seperti banjir yang terjadi di jalan Yosudarsok, lurahan Pulau Brayan, kota Kecamatan Medan Barat, kawasan seputaran Pasar Palapa itu tampak bagai sungai. Bahkan di persimpangan 4 layover, Pulau Brayan tidak dapat dilalui kendaraan roda 2. Akibat genangan air cukup tinggi sejumlah kendaraan roda 2 mogok. Meskipun sudah semalaman banjir terlihat tak kunjung surut dan masih mengenangi rumah warga, hingga setinggi paha orang dewasa. Warga yang berlalu lalang di sepanjang lorong juga harus menggulung celana karena takut kebasahan. Karena kesulitan untuk akses keluar masuk lorong menuju pasar besar KL Yosudarsok untuk membeli keperluan sehari-hari, warga berinisiatif menggunakan ember bak kamar mandi sebagai perahu darurat. Terlihat, warga bergantian menggunakan perahu buatan tersebut untuk membeli makanan dan juga melangsir barang dagangan. Supaya perahu buatan tersebut bisa berjalan, warga pun menggunakan sapu ijuk sebagai pengganti dayung perahu. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Madu TV mewartakan.